selamat menikmati marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti yaitu Lubabul Hadis ke-15 tentang keutamaan ibadah sunnah pada hadis yang pertama Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang melakukan sholat sunat sehari semalam sebanyak 12 rekaat maka Allah SWT akan membangunkan rumah untuknya di surga maksudnya kalau kita ingin punya rumah di surga salah satu caranya adalah sholat sunat 12 rekaat sehari semalam mana yang sholat sunat 12 rekaat itu yang dimaksud disini para ulama menafsirkan yaitu ada sholat sunat rawatim atau sholat sunat mu'akan yaitu rawatim mana rawatim itu? yaitu 4 rekaat sebelum luhur 2 rekaat sesudah luhur jumlahnya 6 ditambah 2 rekaat sesudah maghrib jadi 8 ditambah 2 rekaat sesudah isa jadi 10 ditambah 2 rekaat sebelum sholat subuh jadi totalnya ada 12 rekaat saya ulangi hadisnya man sholat fil yomi wal lailati islata asyolata ruknatanta tawungan banallahu lahu baytan fil jannah barang siapa melakukan sholat sunat 12 rekaat pada sehari semalam 24 jam itu ya maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga kalau punya surga punya rumah di surga kita kan sudah poking tempat di surga jadi bahasa bahasa keseharian kita kalau kita pengen poking rumah di surga ya sholat-sholat 12 rekaat sehari semalam itu yaitu 4 rekaat sebelum luhur 2 rekaat sesudah luhur 2 rekaat sesudah maghrib 2 rekaat sesudah isa dan 2 rekaat sebelum sholat subuh kita lanjutkan hadis yang kedua jadi barang siapa yang sholat sebelum subuh itu sholat sunat kobliyah subuh maksudnya 2 rekaat 2 rekaat lalu sebelum sholat luhur 4 rekaat sesudah sholat luhur 4 rekaat lalu sebelum asar 4 rekaat maka dia itu akan masuk surga jadi disini disebutkan hanya 3 kobliyah saja yang pertama kobliyah subuh 2 rekaat lalu pada sholat luhur 4 rekaat sebelum sholat luhur 4 rekaat sesudah sholat luhur itu kan totalnya jadi sudah 10 2 subuh 8 luhur 10 lalu ditambah 4 rekaat sebelum asar ya kan jadi 2 jadi 14 rekaat siapa yang melaksanakan itu maka dia itu akan masuk surga dengan kata lain kalau agan-agan kepingin masuk surga salah satu caranya adalah dengan sholat kobliyah subuh 2 rekaat sholat kobliyah zuhur 4 rekaat sholat bakliyah zuhur 4 rekaat lalu sholat kobliyah hasar 4 rekaat nah intinya gini aja lah itu kalau kita mau sholat faradu 5 waktu kan ada yang kobliyah ada yang badiyah ada yang tidak ada badiyah seperti asar gitu ya kira begitu ya dan tidak ada badiyah seperti subuh yaudah gak usah laksanakan sholat rawati baik yang mu'akan maupun yang hu'iru mu'akan gitu maka insyaallah akan dijamin masuk surga Allahumma amin hadis yang ketiga jadi ini barang siapa yang sholat sebelum zuhur atau kobliyah zuhur 4 rekaat maka seakan akan dia itu memerdekakan seorang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail jadi salah satu keutamaan sholat kobliyah zuhur 4 rekaat itu pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail berikutnya hadis yang keempat man sholat roh'ataini fi halain fi kholain kalau gak salah ini ya layarahu illallahu wal malaiqatu kutiba lahu baro'atun minan nari jadi barang siapa yang sholat tempat terkangat di tempat sepi maksudnya sepi itu gak ada orang yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dan para malaiqat maka kutiba lahu baro'atun minan nari maka dicatat dia itu bebas dari api neraka dengan kata lain begini salah satu pahala sholat di tempat yang sepi sehingga gak ada orang lain yang tahu yang tahu hanya Allah dan para malaiqat maka salah satu pahalanya ada dibebaskan dari api neraka jadi kalau kita kepengen dan bebas dari api neraka sholat empat terkangat tanpa diketahui orang lain hadis yang kelima ini barang siapa yang sholat di rumah yang gelap misalnya pas mati lampu atau memang sengaja ya zaman dulu kan gak ada listrik ini tempatnya pada gelap nah di sini gelap di barang siapa yang sholat empat terkangat di tempat yang gelap dengan ruku yang sempurna plus sujudnya juga sempurna maka dia itu wajabat lahul jannah bisa masuk surga tanpa dengan kata lain salah satu cara untuk masuk surga tanpa hisab adalah sholat di tempat gelap sebanyak empat terkangat catatannya apa rukunya yang sempurna sujudnya yang sempurna maksudnya jangan kayak anak kecil kayak gitu ya sujud santai subhanallah itu bacaan tasbih yang lain lalu yang hadis yang ketujuh barang siapa yang melaksanakan sholat-sholat empat terkangat sebelum asar maka Allah mengharamkan orang tersebut dari api neraka dengan kata lain kalau kepengen bebas dari api neraka salah satu caranya adalah sholat-sholat kubli asar empat terkangat selanjutnya hadis yang ke delapan man sholat ba'dah maghrib birokata ini qobla ayataka lama kutiba bi'iliyin nah barang siapa yang sholat ba'diah maghrib sebelum dia berkata-kata sebanyak dua retakat maka dia akan dicatat menjadi kelopok orang-orang iliyin jadi isinya setelah kita selesai sholat maghrib lalu melaksanakan sholat sunat ba'diatal maghrib dua retakat nah perbuatan tersebut yaitu sholat tidak bicara lalu sholat sunat ba'diatal maghrib membuat kita dicatat menjadi kelopok iliyin Allahumma amin hadis yang ke sembilan di barang siapa yang sholat ba'diatal maghrib ba'diatal maghrib maka perbuatan tersebut yaitu sholat isa tidak bicara kepada orang lain lalu sholat sunat ba'diatal maghrib terkangat membuat kita punya pahala seperti menjumpai malam Laylatul Qadar di Masjidil Ha Masjidil Haram mantep Laylatul Qadar saja sudah sangat istimewa plus mendapatkannya di Masjidil Haram lebih istimewa lagi itu bisa diperoleh oleh siapa? mohon maaf bisa diperoleh oleh orang-orang yang sholat isa habis sholat isa tidak berbicara dengan orang lain lalu dilanjutkan dengan sholat ba'diatal isa empat rekaan lalu hadis yang ke sepuluh intinya begini sholat duha itu kan minimal dua rekaat maksimal dua belas rekaat nah orang yang melaksanakan sholat duha dua belas rekaat itu punya pahala khusus apa itu? pertama dituliskan baginya sejuta kebaikan jadi pahalanya sholat duha dua belas rekaat itu pertama satu juta kebaikan yang kedua dihapus satu juta keburukan yang ketiga diangkat sejuta derajat dan yang keempat itu dibangunkan rumah di dalam surga dan yang kelima dosa-dosanya diampuni semuanya mantep kan dengan kata lain kalau kita kepengen punya pahala satu juta kebaikan kalau dosa-dosa kita kepengen dihapus sejuta dos keburukan lalu kalau derajat kita kepengen diangkat satu juta derajat lalu kemudian kalau kita kepengen dibangunkan rumah di dalam surga dan kita kepengen diampuni semua dosa-dosanya salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat sunat duha sebanyak dua belas rekaat mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakannya tentang pahala-pahala sholat-sholat tersebut mudah-mudahan bernamaat rabbana taqbal minna inna kanta sami'ul alim watum'alaina inna kanta tawabur rahim walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokatuh selamat menikmati